Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farisya Anindya Kajara Umur saya 6 tahun dan saya duduk di kelas 1 SDIT Baitus Salam, Kecamatan Bandar Puluan Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang pahlawan nasional Yaitu General Sudirman Teman-teman, tahu tidak siapa itu General Sudirman? Beliau adalah seorang panglima besar dan general pertama Indonesia General Sudirman lahir di Desa Bodas Purbalinggang Tanggal 24 Januari 1916 Sudirman kecil bersekolah di sekolah Collins Inland School Kemudian melanjutkan ke Taman Siswa dan Muhammadiyah Pada tahun 1943, General Sudirman bergabung dalam pasukan pemela tanah air Dan diangkat menjadi komandan batalion Setelah Indonesia Merdeka, beliau bergabung dalam tentara keamanan rakyat Karena bakat kepemimpinan beliau Kemudian beliau dilantik menjadikan General pada Desember 1945 Salah satu perang penting General Sudirman dalam kemerdekaan Indonesia adalah Ketika ia berhasil merawat senjata dari tentara Jepang di Banyumas Kemudian terjadi perang besar antara Indonesia melawan Inggris yang dilakukan di Palagan Ambarawa Dan perang melawan Belanda pada agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 Ini merupakan perang terbesar yang pernah dipimpin oleh General Sudirman General Sudirman berjuang dengan luar biasa taktik gerilya Bahkan sakit pun dia tidak menyerah untuk melawan penjajah Namun sayang di usianya yang masih muda General Sudirman meninggal akibat penyakit TBC pada tanggal 29 Januari 1955 Di Magelang lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semakin yuknya kata Teman-teman demikian kisah singkat General Sudirman Terima kasih General Sudirman Kami siap melanjutkan perjuanganmu Dengan mengisi kemerdekaan ini Dengan belajar sungguh-sungguh Demi percerdasan kehidupan bangsa Indonesia Merdeka! 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 Terima kasih.